tanpa selangin pada perusahaan sendiri adalah Rp20.000 lebih kecil daripada dirakit di luar jadi Rp20.000 ini disebut biaya differential differential cost kemudian kenapa Rp150.000 ini tidak dimasukkan karena dirakit sendiri maupun dirakit orang lain Rp150.000 itu pasti ada karena dia adalah dasar atau pembelian komponennya Rp150.000 dia tidak termasuk dalam alternatif mau tidak mau harus ada atau harus beli Rp150.000 itu kemudian yang terakhir ada yang disebut akuntansi pertanggung jawaban atau responsibility accounting ini merupakan informasi mengenai perbandingan antara anggaran dan pelaksanaan contohnya ini ada di tabel 1.4 laporan pendapatan dan biaya departemen-departemen pembantu di sini budget atau anggaran itu kita lihat bisa Rp12.500.000 itu yang disebut akuntansi pertanggung jawaban antara budget dan realisasi ini nanti akan kita bahas lebih lanjut di modul 2 akan lebih terinci apakah anggaran itu ada beberapa macam nanti akan dibahas di modul 2 sudah selesai teman-teman sampai di sini ada yang ditanyakan modul 1 alhamdulillah sudah selesai masih sangat banyak waktu mungkin teman-teman ada yang mau di sharing ada yang mau berbagi halo halo teman-teman selamat menikmati selamat menikmati